Pangkalan militer Amerika Serikat dibombardir rudal oleh pasukan perlawanan Irak. Akibat serangan tersebut, banyak tentara Amerika Serikat mengalami cedera dan kerusakan otak, dikutip dari Pars Todai, Komando Pusat S, Chen Chong. Mengonfirmasi serangan rudal tersebut, pangkalan as yang digempur adalah pangkalan militer Ain al-Assad. Menyusul serangan rudal dan roket oleh perlawanan Irak di pangkalan Ain al-Assad di Irak Barat, sejumlah tentara Amerika sedang dirawat karena mengalami kerusakan. Otak, tulis Chen Chong, pejabat Amerika menegaskan bahwa rudal balistik, TBM, dipakai oleh pasukan Irak dan menghantam pangkalan militer Ain al-Assad. Irak dalam keterangannya juga mengaku bertanggung jawab atas serangan rudal di pangkalan Ain al-Assad itu. Kelompok perlawanan Irak juga memperingatkan Amerika Serikat akan terus menggempur Washington dengan rudal-rudal mereka. Perlawanan Islam Irak juga menekankan untuk terus menyasar posisi pasukan pendudukan S dan basis mereka di kawasan. Download Tribune X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.